Hai sebelumnya saya usahakan selamat datang kembali di channel saya channel yang membahas seputar dunia tutorial dan juga cara ataupun tips ya di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang masalah busi Vespa yang sering basah menyebab dan cara mengatasinya oke langsung saja namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita oke itu langkah yang pertama kita buka saja pada bagian businya di sini terlihat jelas bahwa busi itu basah apa yang menyebabkan busi Vespa basah penyebabnya itu dari karburator bisa karena settingan angin yang tidak sesuai sehingga boros ya ataupun settingan mindset itu terlalu gendur sehingga banyak bensin yang tidak habis terbakar ya oleh karena itu menimbulkan kebasahan di bagian busi nah selain dari settingan karbu bisa juga terjadi karena pelampung yang bocor sehingga selalu membuka oleh karena itu bensin bisa kita masuk ke ruang bakar di bagian pistonnya atau hecilinder di bagian dalamnya itu di ruang bakar tidak habis terpakai sehingga busi basah supaya harus kita lakukan caranya pun cukup mudah untuk tinggal kita bersihkan aja pada bagian busi pastikan untuk pembersihannya itu benar-benar bersih ya supaya nantinya bisa untuk hidupnya setelah pastikan bersih juga pastikan juga untuk businya itu kering ya tidak basah benar-benar kering supaya nantinya itu mudah untuk hidup kemudian selain itu bersihkan dan juga di bagian di bagian ruang takarnya ini di bagian masuk saya di bagian lubang businya ini kita genjot-genjot di bagian Kickstarter supaya kotoran-kotoran ataupun bensin-bensin yang berada di dalam sampai cilinder itu keluar semua dan mudah untuk dibunyikan nah begini ya kita bersihkan setelah semuanya bersih tinggal kita setting kembali di bagian karburator di bagian karburator kita setting untuk main jet dan below jetnya itu pastikan untuk sesuai ya antara karburator dan juga platina itu harus benar-benar sesuai sehingga untuk pembakarannya itu benar-benar habis kalau dengan cara itu tidak ada perubahan kemungkinan yang kedua itu karena pelampungnya udah bosor nah disini terlihat jelas bahwa di pelampungnya itu apa namanya basah sekali ya basah sekali maksudnya itu ya terlalu basah ya karena banyak bensin yang keluar ya mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya semoga dapat dipahami jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita dan juga boleh di tekan toko lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya terima kasih mungkin cukup itu saja salam mesin kanan jangan lupa untuk pergi pakai tangan diri terima kasih selamat menikmati